Halo Sobat Kabar Banten, balik lagi nih gue Nuy, gue Nadia di Bantenezia. Nah kali ini kita akan ngebahas sebuah tradisi yang lagi diperingati di Robiul awal tahun hijriah saat ini yaitu panjang mulut. Nah panjang mulut atau muludan biasanya dilakukan karena untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Nah jadi tradisi ini emang sengaja, bukan sengaja ya, jadi kayak yang udah turun menurun dilaksanakan, dibuat semeriah mungkin untuk mensyukuri atau rasa syukur kita sebagai perwujudan bahwa telah lahirnya kanjang Nabi di muka bumi. Dan tentu saja peringatan pelahiran Nabi Muhammad SAW ini tidak lepas dari pro dan kontra dan para pengikutnya. Namun lepas dari itu semua, peringatan maulid Nabi ini selalu dilaksanakan secara marah maupun dalam skala kecil maupun besar di seluruh Nusantara. Nah salah satunya ini panjang mulut di Provinsi Banten. Nah jadi tujuan diadakannya panjang mulut ini selain memperingati hari kelahiran Nabi, juga untuk biar ada keharmonisan gitu tuh antar warga dan juga mengkaitkan unsur agama dan unsur budaya lokal itu biar gak hilang gitu loh. Jadi panjang mulut ini dilakukan itu habis sholat maghrib menuju sholat isya. Sudah diawali dengan sholat mulut, terus ringar gitu, itu kayak makan bersama di masjid. Udah itu nanti, kan kita sebelumnya udah bikin kayak apa ya, pajangan-pajangan panjangan gitu tuh, yang telur dihias atau kayak perahu diisi kopi, baju, nah gitu. Ada uang-uang itu. Nah itu nanti diarak tuh, tapi tuh keesokan panginya. Nah jadi dalam arak-arakan ini juga terdapat gotong royong, yang dimana semua warga itu bergerak, baik sebelum pembuatan sampai setelah jadi diantar ke masjid, gitu pun gotong royong. Dan terus misalkan nih, RTA melakukan panjang mulut, nah nanti peserta atau yang mau meriahkan itu dari lampu sebelah atau dari RT lain, gitu. Dan begitu pun siklusnya bergantian, seperti itu gitu. Jadi misalkan yang acara itu RTA, nanti yang dateng itu RTC, gitu kan, dan B, yang dateng D, selalu kayak gitu. Nah jadi ada kayak besek gitu tuh, kita nganterin, kita masakan, diantar tiap rumah, gitu. Biasanya tuh isinya itu gak jauh-jauh dari ayam, telur, bihun, ikan bandeng, ya kan. Pasti warga Banten mah dahakam, yang ketal-kal gitu ya. Apa aja isian-isiannya, gitu. Terus ada bugis, biasanya ada bugis juga kan, yang isinya kelapa sama gula merah. Nah jadi itu tuh tradisi tuh sebenarnya gambaran dalam perwujudan bahwa kita tuh emang mencintai Allah dan Rasulnya, gitu. Jadi kita ikut meramaikan, gitu. Dengan cara ya, arak-arakan panjang mulut itu. Ya di rumah gue juga, biasanya ada arak-arakan gitu, bareng-bareng warga, pokoknya seru banget, heboh. Pasti seru, pasti biasa begadang, tau. Iya bener. Musik itu tiap malem ya, di deket rumah gue juga, uh, pokoknya sampai sibuk masak, bener. Semua perabotan itu kotoran. Dan sebagai anaknya ya, kebagian nganteng-nganteng gitu kan. Bagian berbersih lah, ya kan. Cuma emang seru sih, gitu, kegiatan yang udah kan sama sekali gitu ya. Itu kayak kebersamaannya tuh emang kerasa gitu, antar tetangga, bener. Sama umat muslim juga. Jalin silatuh rahmi. Apalagi waktu sekolah, depan, ada acara kayak itulah. Pokoknya seru. Seru banget. Jadi ya mungkin sekilas ulasan dari kami ya, dari kita tentang panjang mulut ya, gimana saya selaluan. Mungkin itu aja sekilas ulasan dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya, jadi kurang salahnya juga mohon ima umi. Mungkin cukup sekian. Tetap stay tune. Daaah. Sub indo by broth3rmax